Swiss atau Switzerland adalah negara asal dari suami kita. Di sini kita akan berkolaborasi memasak masakan tradisional Switzerland atau masakan tradisional Swiss. Ini dia tart yang bisa bikin kalian ketagihan. Karena ini makanan Swiss yang sesuai dengan lidah Indonesia. Ya, roastinya udah jadi ya teman-teman ya. Ini roasti ala Reni ya. Tadah, ini dia masakan tradisional Swiss atau makanan khas Swiss yang namanya Berner Plate. Risotto, buatan saya. Buatan capahan, Ani Ibu RT. Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Reni Wobesok. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau kolab bareng dengan teman-teman saya yang ada di luar negeri ya. Oke, kolab kali ini kita mau masak masakan khas Switzerland ya. Saya mau masak roasti ya. Roasti itu salah satu masakan khas orang Swiss teman-teman ya. Dan bikinnya itu sangat gampang, gampang sekali. Ini roasti ala Reni ya. Oke, bagi teman-teman yang penasaran gimana caranya membuat roasti ala Reni, jangan kemana-mana, stay tuned. Halo teman-teman, kali ini saya mau masak roasti. Roasti ini salah satu makanan khas negara Swiss ya teman-teman. Nah, disini saya sudah siapkan semua bahan-bahannya dan bahan utama adalah kentang ya. Disini saya sudah siapkan, ini sekitar 700 gram ya, kentang dan garam, lada putih secukupnya, hem. Dan satu siung bawang putih dan tiga siung bawang merah, satu putih telur, dan daun bawang atau daun pre ya teman-teman. Kita kupas kentangnya. Kita kupas kentangnya. Ini kentang sudah saat cuci bersih dan kita pasah ya teman-teman ya. Nah, ini saya mau peras dulu biar air kentangnya keluar dan airnya dibuang ya teman-teman. Jadi saya pindahkan ke sini. Kita peras ya teman-teman. Setelah kita peras, air kentang kita buang. Ini potong-potong panggung merahnya ya. Terus ke kalian ya, kalau bisa tipis-tipis ya teman-teman ya. Kita peras, air kentang. Potong-potong hemnya ya teman-teman ya. Kecil-kecil aja. Ini udah ada rasanya asing ya teman-teman ya. Makanya saya cuma kasih garam sedikit. Kecil. 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 setiapnya saya parut aja teman-teman ya kita campurkan ini yang tadi udah dipotong-potong kita masukkan jadi satu teman-teman masukkan saja kita masukkan garam dan lada putih ya kita campur jadi satu satu butir telur terus kita campur jadi satu ya sampai rata ya teman-temannya saya bilang sahabat suami kalau rosti ini martabatnya orang Swiss ya pancake sebenarnya saya bilang martabatnya orang Swiss jadi ini jadi ini bisa dibilang pengganti nasi ya teman-teman ya nah bisa juga dimakan dengan salad teman-teman ya jadi udah tercampur rata dan siap untuk digorengnya kita panaskan minyak dan siap untuk digoreng oke masalah bentuk itu sesuka hati ya teman bisa langsung dibentuk jadi satu kayak martabat dan juga bisa dibentuk kecil-kecil gitu ya kayak bakwan jagung jadi menurut selera apinya kecil aja ya ini dia teman-teman ya teman-teman ya dan siap kita balik teman-teman ya apinya kecil aja ya nah ini dia rosti ala Rini sudah jadi ya teman-teman ya teman-teman rostinya udah jadi ini rosti atau martabat ya saya bilang sama suami kalau ini tuh martabatnya orang Swiss karena emang mirip dengan martabat ya teman-teman ya jadi ini martabatnya orang Swiss oke bagi teman-teman yang pengen tahu gimana caranya membuat rosti ala Rini jangan kemana-mana stay tune terima kasih banyak yang sudah menemanin saya hari ini membuat rosti dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel Rini Mung Deso dan seperti biasa yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan comment love you all muak 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 muak